Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat pagi dari terminal Bungurasi Surabaya Pagi hari ini kita mau OTW tipis-tipis menuju ke Madiun teman-teman Udah banyak opsi sebenernya kalau ke Madiun itu Kita bisa ikut bis tujuan Jogja, bisa ikut bis tujuan Ponorogo, Pacitan Magetan juga bisa Cuman kebetulan kali ini saya mau ngejar jam Jadi biar cepat bisa ikut bis patas yang full tol terah Jawa sampai Madiun Opsinya kita bisa ikut bis Restu Panda tujuan Ponorogo Bisa ikut STJ tujuan Magetan atau Ponorogo Indah tujuan Ponorogo Nanti sedapetnya aja wis, sedapetnya apa kita langsung naik aja teman-teman Dan ini situasi pukul 8 kurang dikit Terminalnya sedang diperbaikin ini Jadi debunya banyak banget Yuk ikuti terus videonya sampai selesai Oke teman-teman ini suasana terminal Bungurasi Pukul 7.50 pagi hari Ini update pembangunan di akhir bulan Agustus Teman-teman sudah di tahap pengecoran bagian depan shelter Jadi ini karena mungkin belum kering 100% jadi belum bisa dilintasi oleh bis-bis ya Ini terpaksa bis-bis yang masuk shelter itu untuk keluar harus mundur terlebih dahulu dan lewat akses pintu samping Ini jalur keluarnya juga masih tanah berdebu kayak gini teman-teman Ini laju patah setujuan Jember Mbanyuwangi Ada harapan saya medium tujuan Blitar via Pare Ini update kondisi pembangunan di akhir bulan Agustus teman-teman Kalau kalian nonton video ini di bulan September atau setelahnya mungkin udah lebih progresnya Lebih ada kemajuan lagi ya Kalisari patah setujuan Malang Ini patah Nah ini ponorogo nih teman-teman Bisa naik ini juga Piatal panjang Cuma nanti deh kita ke shelter dulu coba Ini mesin depan patah setujuan panjang Kalau ke ponorogo naik patah setujuan panjang Waktu tempuhnya kurang lebih 2 jam Bahkan bisa kurang ya Kalau kenceng Ini harapan jaya tulung agung Dan ini suasana shelter keberangkatan terminal Bungu Rasih teman-teman Ini ada Sugeng Rahayu tujuan kuningan Ada KYM Trans angkatan pagi ke arah Jakarta Ada Eka cepat 7017 Ini Surabaya Bandung jam kedua teman-teman Udah dapet ganti armada terbaru juga ini Nah naik Sugeng Rahayu atau Eka juga bisa ke Madiun Cuman dia gak full tol panjang ya kebanyakan Biasanya turun nganjung beran Dan kadang bahkan ada yang full via jalur bawah Jadi waktu tempuhnya lebih lama Ini ada M Trans angkatan pagi dan pasar nih Mantap iki Naik Sugeng Rahayu yang ATB juga bisa Dia full via jalur bawah ke Madiun mungkin sekitar 3 hingga 4 jam Kalau naik yang ekonomi via jalur bawah ya Berhubung pintu depan Jalur depannya masih belum kering Belum bisa dilintasin Jadi ini mundur dulu buat keluar teman-teman Ini ada Indonesia Bismillah ini Damen ini Surabaya Semarang via Pantora Ini stamen kayaknya Oh bener Nah kalau yang sisi sebelah sana Itu untuk yang AKAP teman-teman Tujuan Jogja Semarang Yang antar kota antar provinsi Yang kan yang sebelah sini Ini yang AKDP Antar kota dalam provinsi Jawa Timur Jadi shelter patas tujuan Ponorogo itu ada di sebelah sini ya Ini yang ekonomi-ekonomi nih Nah ini Ponorogo ekonomi Bisa ikut jaya Cuma dia full jalur bawah juga teman-teman Ini ada bagong tujuan Malang Bodi terbaru Max Pass lift Tujuan Ponorogonya ada restu Pengen nyoba Ponorogo indah tapi Tidak tampak teman-teman Ini unik nih Parkir hadup sini sendiri Tapi bener sih soalnya nanti Langsung keluarnya lewat sini juga Ini patas tujuan Malang Ini unik nih Hadup-hadupan sampai parkirnya teman-teman Oh iya ini baru masuk Ini yang patas tujuan Magetan Satu rute Saingan sama STJ Patas ini Surabaya Magetan Via tol panjang Langsung full tol sampai Madiun Terus Arah Maus pati Magetan teman-teman Kalau yang ini Madiunnya Bablos Ponorogo Yang ini below arah Magetan Karena berangkatnya duluan yang Patas Magetan Yaudah kita naikin aja teman-teman N7 986 OE Patas Surabaya Magetan Dua-duanya sama-sama masuk terminal Madiun Ini nanti berangkat pukul 8.30 Kabarnya juga ada Ponorogo Indah sih jam 8 kurang Cuman tadi nggak tampak Berarti mungkin perpal yang jam 8 Armadanya pake Hino RK8 SHD semua Kalau yang ini Presto 7,985 Julukannya Esmeralda Ini salah satu artisi ini Full variasi Dulu pernah naik pas ke Malang teman-teman Jadi dia start awalnya dari Malang ini Di sebelahnya shelter patas tujuan Madiun Ponorogo Ini patas tujuan Malang teman-teman Terus ini patas tujuan Tulungagung atau Trenggalek Harapan Jaya Ini ada akas mungkin Jember ini kalau nggak salah Sebelahnya patas Blitar piapare Subeng Rahayu 7612 patas tujuan Bandung Restu Panda Rute Surabaya Magetan ini Sehari jalan 9 keberangkatan teman-teman Tujuan akhirnya Yaitu terminal Magetan Jarang banget ya Di siang Tujuan sampai ke Magetan sana Cuma ada Restu Panda Sama STJ patas teman-teman Dan ini perjalanannya Full tol Sampai Madiun Jadi cepat banget Untuk jadwal lengkapnya Dan update jadwal tiap harinya Bisa di cek di instagram Restu Panda Pariwisata Itu update banget Infonya Kalau yang Ponorogo ini Dia start awalnya Dari Malang Teman-teman Tapi dia Parkir lama di Surabaya Jadi penumpangnya itu Dari Malang ke Surabaya sendiri Terus Surabaya ke Ponorogo Sendiri lagi Beda Beda penumpang ya Untuk yang Tujuan Ponorogo ini Jadwalnya lebih rapat Teman-teman Jam pertama itu Jam 6 pagi Yang armadanya Insinyur Eribor Mas Alan Pengen ikut itu Tapi Kepagian males Bangun tadi Pagi-pagi Kita ikut yang Jam 8 Aja Karena berangkatnya Duluan yang Magetan Jadi kita ikut yang ini Ini kita persiapan berangkat Kita Lihat ke dalam Ini pakai Hino RK8 Ini interiornya Teman-teman Khas banget Restu Panda Pakai seat Yang ada gambar Pandanya Yang kayak sinar mandiri Suarang ini Armada ini Kelasnya Patas Dengan jumlah seat Sebanyak Berapa ya 50 mungkin Ya benar Ternyata jumlah seatnya 50 Teman-teman Jadi 11 baris kiri 11 baris kanan Ditambah Kursi belakang Ada 6 Di smoking area Ini Dan kalau kalian naik ini Saya saranin Duduk di baris kanan Karena Jaraknya itu Lebih longgar 10 barisnya Di kiri itu Segini Sedangkan 10 barisnya Di kanan Segini Jarak antar kursinya Lebih longgar Yang kanan Teman-teman Lumayan sih Yang kiri tadi Sempit banget Ya standar Kayak Patas Ponorogo Sama kayak Wisatanya Ini pakai Bodi J-Bestik SAD Bagasinya Ada di atas Terus Sudah ada Colokan USB-nya Di sini Ini untuk Kursi yang Sebelah kiri Denggul Mentok Longgaran Yang kanan Ini untuk Tarifnya Surabaya Magetan Kalau full trip 80 ribu Kalau Madiun 70 ribu Batas Full Top Nah ini Kalau yang Armada Ponorogo Atau yang Sampai Malang 40 ribu Penumpangnya Udah lumayan nih Dari shelter Nanti biasanya Banyak yang Naik dari Bintu keluar Jam 8.30 Kita Keluar dari Seltar Teman-teman Kaca atas Kaca atas ini Ditutup sticker Pandai Kalau dari luar Toh Wat? Agoutan-goutan Hai pintu keluar macet kaca sampai di tutup hitam 15 menit baru keluar pintu keluar Hai penumpang lumayan biasanya yang rame tuh yang ponorogo Halo bahan-bohan hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati